Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel ruang belajar. Kata orang, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Apakah benar semua kegagalan itu bisa menghantarkan kita pada kesuksesan? Atau justru sebaliknya? Bagi saya pribadi, kata-kata yang menyatakan bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan itu adalah kata-kata sampah. Saya gak percaya dengan konsep itu. Mungkin sahabat semua bertanya kenapa saya berpikir seperti itu. Pada video kali ini, saya akan membahasnya untuk kalian semua. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Semua orang itu pasti pernah gagal. Siapapun itu, saya, Anda, dan banyak orang lainnya pasti pernah mengalami kegagalan. Jika kegagalan adalah awal dari kesuksesan, harusnya semua orang di seluruh dunia itu pasti sukses. Kenapa seperti itu? Karena semua orang pasti pernah gagal. Tapi realitanya gak seperti itu. Ketika kita menyimak kisah hidup orang-orang sukses yang kini menjadi orang-orang terkaya di dunia, mulai dari Steve Jobs, Warren Buffett, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian belum lagi Bill Gates, atau sederet nama lainnya, dalam banyak kesempatan, mereka menceritakan bahwa mereka pernah mengalami kegagalan. Tapi realitanya, hanya sedikit orang yang seperti mereka. Ada banyak cerita, ratusan ribu, bahkan jutaan kegagalan di luar sana yang tidak mampu mengubah hidup mereka menjadi sukses. Mereka tetap saja gagal. Mereka tetap saja jadi pecundang. Alasan inilah yang buat saya menganggap kata-kata bahwa kegagalan adalah awal kesuksesan itu adalah sampah. Toh realitanya, gak semua orang yang gagal bisa jadi sukses. Lebih banyak orang yang gagal tetap menjadi gagal, daripada orang yang gagal kemudian tumbuh menjadi sukses. Seringkali kita dimabukkan oleh cerita-cerita heroik orang-orang yang hari ini sukses, menceritakan perjuangan mereka, menceritakan perjalanan mereka, bahwa mereka pernah mengalami kegagalan dan kehancuran. Tapi, berapa banyak sih kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh banyak orang yang ternyata mereka tetap saja gagal. Ada begitu banyak para perantau yang hidup di Jakarta, yang mereka berjuang setiap hari, mengalami berbagai kegagalan dan kepahitan. Toh, kenyataannya, mungkin hanya 1% dari mereka yang tumbuh menjadi sukses. Artinya, kesuksesan yang berawal dari kegagalan yang diraih oleh bahkan hanya 1% orang ini, apakah bisa kita generalisir bahwa ini adalah kata-kata yang mutlak benarnya? Enggak. Kata-kata ini tidak benar-benar-benar. Kata-kata bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan itu hanyalah sampah. Satu hal yang harus kita pahami, bukan kegagalan yang membuat kita berhasil, bukan kegagalan yang menjadi awal dari kesuksesan, tapi belajar dari kegagalan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, yang membuat kita mampu bekerja dengan lebih efektif, itulah awal dari kesuksesan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita itu punya 2 potensi. Pertama, mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Yang kedua, kita biarkan begitu saja. Ketika kita mengalami kegagalan, kita juga punya 2 pilihan. Pertama, bangkit lagi. Atau kedua, kita hanyut dan terkubur. Maka, kegagalan yang membuat kita menjadi sukses adalah kegagalan yang membuat kita belajar menjadi lebih baik, dan kegagalan yang membuat kita memilih untuk mau bangkit lagi. Hanya kegagalan ini yang membuat kita mampu meraih kesuksesan. Sementara yang lainnya, enggak. Kegagalan yang membuat kita hancur, kegagalan yang membuat kita enggak mau belajar, kegagalan yang membuat kita semakin terpuruk, ini adalah kegagalan yang akan mengubur kita. Banyak orang dalam mengalami kegagalan, justru mereka memilih untuk tidak memperbaiki diri. Mereka memilih untuk meratapi kegagalannya. Kegagalan yang mereka alami tidak membuat mereka belajar, justru menyalahkan orang lain. Kegagalan yang mereka alami tidak membuat mereka lebih kuat, justru lebih rapuh. Kegagalan model inilah yang membuat kita akan selamanya menjadi pecundang. Jadi, sekali lagi, bukan kegagalan yang membuat kita menjadi sukses. Bukan kegagalan yang merupakan awal dari kesuksesan. Tapi, belajar dari kegagalan yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita lebih kuat, itulah yang akan membuat kita menjadi sukses. Pada akhirnya, sikap kitalah yang menjadi penentunya. Apakah kita akan menyikapi kegagalan itu dengan positif, atau sebaliknya? Jika kita memilih menyikapinya dengan baik, mengambil pelajaran, memilih untuk menjadi lebih baik, memilih untuk menjadi lebih kuat, memilih untuk bangkit lagi dan mencoba lagi, maka sikap inilah dan tindakan inilah yang akan membuat kita bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Namun sebaliknya, jika sikap negatif yang kita pilih dalam menghadapi kegagalan, maka inilah yang akan mengubur kita, yang akan menjerembabkan kita dalam lubang kegagalan yang jauh lebih dalam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.